Pemirsa, kami juga akan menghadirkan bagaimana kondisi di wilayah Sulawesi Selatan tentang pilkada serentak dan bagaimana hasil tes kesehatan para calon kepala daerah di sana. Silakan, Pirda. Ya, Windy dan juga Pemirsa, setelah sebelumnya pada 30 Agustus 2024 dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dua bakal calon gubernur dan juga wakil gubernur Sulawesi Selatan. Kemudian, para tim kesehatan dari RSUP, Dr. Wahidin Sudirohosodo menyerahkan berkas di tanggal 2 September 2024 atau pada hari Senin lalu. Kemudian, selanjutnya dilakukan dua hari verifikasi untuk berkas administrasi terkait dengan kesimpulan dari pemeriksaan kesehatan dua bakal calon gubernur dan juga wakil gubernur Sulawesi Selatan tersebut. Dan hari ini, pada tanggal 5 September 2024, tadi sekitar pukul 10, waktu Indonesia bagian tengah telah dilakukan pemberian berkas oleh KPU Sulawesi Selatan kepada masing-masing bakal calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Pemirsa. Dan setelahnya setelah diberikan, ini dari komisioner KPU Sulawesi Selatan mengatakan bahwa dua bakal calon gubernur dan juga wakil gubernur Sulawesi Selatan ini dianggap mampu secara rohani dan juga jasmani, dan tentunya mereka juga bebas narkotika. Namun, selanjutnya Pemirsa berkas ini kemudian akan terus diberikan kepada masing-masing calon dan jika nantinya KPU Provinsi Sulawesi Selatan juga menyebut, jika ada paslon yang tidak memenuhi syarat, maka akan direkomendasikan untuk pergantian calon hingga nanti ini partai politik dapat mengajukan calon selanjutnya pada tanggal 6 September atau hingga 8 September 2024. Ya Windy, demikian informasi dari Biro Makassar, tak air kait dengan pengumuman tes kesehatan dari calon gubernur dan juga wakil gubernur Sulawesi Selatan. Kembali ke Jakarta. Terima kasih, Firda Jumari mengabarkan dari Makassar Sulawesi Selatan dan sebelumnya, Dagol Dikumilang yang mengabarkan dari Surataya, Jawa Timur. Terima kasih.